Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Yang saya pegang ini adalah smartphone kelas harga Rp 2 jutaan dari Xiaomi Redmi Note 8. Yang dijual dengan harga mulai dari Rp 2,1 juta untuk harga resminya ya. Dan hape ini worth it banget untuk dibeli. Karena smartphone ini punya build quality yang juara di kelasnya. Desainya sih emang nggak istimewa. Bodi belakang berbalut kaca datar dengan gaya warna gradasi yang bisa mantul-mantulin cahaya dengan siluet es keren kayak gini. Tapi ini bahan kaca Gorilla Glass 5 yang tahan goresot. Ya, walaupun saya pernah ngalamin hal buruk sama Redmi Note 8 ini terhempas. Hingga remuk redam. Tapi beneran, build quality hape ini juara banget untuk kelas harga Rp 2 jutaan. Berasa banget mewahnya. Walaupun sayangnya bodi datar gini bikin kurang nyaman di genggaman. Bagian depan hape, sama persis dengan hape Rp 2 jutaan lainnya. Layarnya bergaya waterdrop notch. Tapi kali ini, rogo Redmi ada di bagian bawah layar. Yang jadi KTP kalau ini adalah keluarga Xiaomi. Satu aja sih yang saya sayangkan dari desain dan build quality-nya. Cutting atau potongan untuk port charging, port audio, dan grill speakernya ini berasa tajam banget di kulit. Ya, secara desain sih hape ini udah cakep. Tapi secara build quality, lebih dari kata cakep menurut saya. Untuk hape yang remuk, yang namanya hape berbahan kaca ya gitu. Tahan gores, tapi nggak tahan pecah. Ya, sama aja kayak hape yang berbahan polikarbonat. Layar depannya juga pasti gampang pecah kan? Ya nggak? Ngomongin layar, untuk kualitas layarnya, visualnya hape ini udah outstanding di kelas harganya. Karena biasanya hape harga Rp 2 jutaan itu layarnya masih HD+. Tapi Redmi Note 8 ini layarnya berukuran 6,3 inch Full HD+, jadi detail visualnya beneran bikin puas. Pemakaian di bawah sinar matahari juga masih cukup nyaman. Nggak perlu nyari tempat teduh dulu buat balas-balas chatting. Layarnya juga udah support 10 sentuhan sekaligus, dan waktu dites latensinya terbilang rendah. Walaupun saya nggak bisa kasih angka, tapi ini cukup responsif dan cukup bisa diandelin kalau buat main game. Dan walaupun kualitas audionya standar, cuma ngandelin speaker mono single di sisi bawah, yang kalau disetel dengan volume maksimal masih cukup oke suaranya. Nggak pecah, nggak sember. Kayak gini nih, suaranya di volume mentok. Saya seneng sih pake hape ini, karena baterainya cukup awet dan ngecasnya juga cukup cepet. Ya kalau pake charger bawaan sih emang, butuh waktu 2,5 jam untuk penuh. Tapi kalau ngecasnya pake charger yang udah QC3 lebih cepet sob. Nggak sampai 2 jam udah penuh. Dan kalau untuk pemakaian sehari-hari, yang normal-normal aja, nggak berat-berat banget, hape ini bisa bertahan sampai 2 hari. Dan Redmi Note 8 ini juga nyaman banget untuk pemakaian sehari-hari, karena sensor-sensornya cukup lengkap. Ada sensor gyro, sensor cahaya, dan sensor orientasi dan magnetik, walaupun sayangnya belum ada NFC, yang pasti emang jarang dipake sih. Untuk sensor GPS-nya juga bekerja cukup cepat dan akurat, bikin kita nggak tersesat. Kecuali server Google lagi mumet, yang bikin Google Map ngasih jalan yang ribet. Ya pokoknya hape ini pas banget buat kamu yang driver online, karena untuk navigasi baterainya awet. Dan Redmi Note 8 ini juga nyediaan sensor dik jari di bodi belakang hape, yang posisinya mudah dijangkau dan dikenali sama jari. Performa baca jarinya juga cukup cepat dan akurat, cuma ada sedikit jeda sih, dari jari kebaca sampai kunci beneran kebuka. Untuk pengenalan wajah juga sama kayak sensor setik jari, tapi cukup cepat mengenalin muka kita, walaupun ada sedikit jeda. Mungkin jedanya ini untuk ngasih efek animasi saat kunci kebuka kali ya. Dan kalau fitur Rise to Wake diaktifin, muka kunci hape cukup dengan angkat hape kayak gini. Yang penting muka kelihatan sama kamera, nyaman ya. Dan seperti biasa, kayak hape-hape Xiaomi lainnya, Redmi Note 8 ini juga pake MIUI 10. Yang nyediain aplikasi tem untuk kamu bisa ganti-ganti tema, dan wallpaper secara gratis. Dan banyak banget pilihannya. Jadi hape Redmi Note 8 kamu akan tampil beda, dengan hape Redmi Note 8 punya temen kamu. Masih ada juga FM Radio yang mesti pake headset, karena belum ada antena radio internal. Lumayan lah, bisa dengerin grup band kesayangan tanpa harus perlu takut kuota kehabisan. Salah satu yang saya suka dari hape ini adalah fitur ini, Mi Remote. Yang bikin saya bisa ganti-ganti channel TV di ruang tunggu manapun. Bisa nyalain AC atau gak tersuhu lebih adem di ruang manapun yang pake AC indoor. Hape ini juga punya fitur Dark Mode, yang bikin background warna putih pada semua aplikasi jadi gelap. Jadi kalau main hape, mata gak cepet-capek. Dan buat kamu yang gak suka notch, juga bisa disembunyiin bagian notch-nya jadi gelap dengan 2 pilihan. Mau full gelap gak kepake, atau gelap tapi notifikasi tetap keliatan di area notch. Fitur-fitur yang sederhana, tapi banyak terlupakan di hape-hape lain ya. Dan gimana performanya? Kalau ngomongin performasi, hape ini udah cukup banget sob. Karena hape ini pake prosesor Snapdragon 665, kalau yang saya pake ini yang 4GB RAM. Dan secara skor AnTuTu-nya udah 170 ribuan lebih. Multitasking, main-main game ringan, udah gak ada masalah sama sekali. Kalau diajak main game berat juga udah cukup enak. Untuk main game COD misalnya, hape ini bisa jalanin game ini dengan settingan grafis mulai dari low max sampai very high-very high. Dan kalau main dengan settingan grafis maksimal di very high-very high, udah nyaman banget sob. Lancar banget, grafisnya nampak juga udah detil banget. Pokoknya asik lah, bisa lah buat diajak pusreng. Sementara kalau buat main game yang butuh grafis lebih kuat kayak PUBG Mobile, hape ini bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari low-high sampai balance medium aja. Iya, tapi kalau buat main di setting low-high sih udah cukup enak. Lancar tanpa ada lagging sama sekali. Yang penting kualitas jaringan internetnya kuat dan stabil. Dan ngomongin jaringan internet, hape ini udah bisa baca kartu semua operator 4G di Indonesia. Udah bisa volte lagi. Dan punya slot kartu microSD khusus, dedicated. Jadi kalau mau ekspansi memori, nggak perlu ngorbanin SIM 2. Untuk kebutuhan eksis, hape-nya orang sukses ini punya kamera selfie cuma 13MP. Dengan bukaan lensa f2.0 tanpa ada LED flash. Hasil foto-fotonya, detailnya mantep dan tone warnanya cenderung natural. Oh iya, foto-foto yang saya tampilin semuanya nggak pake efek beautify ya. Sementara untuk fotografi, hape ini udah up to date banget sob. Udah punya 4 kamera berderet di tepian bodi. Ya, posisi yang nggak terlalu saya suka sih untuk kamera. Karena saya lebih suka kamera di bagian tengah bodi. Kenapa? Karena kalau di bagian tengah bodi itu, resiko untuk jari muncul pada saat di foto-foto kayak gini lebih kecil. Daripada yang di tepian bodi kayak gini. Kameranya sendiri dari atas ke bawah konfigurasinya kayak gini sob. Paling atas kamera sudut lebar 8MP. Kedua kamera utama 48MP dengan bukaan lensa f1.8. Ketiga adalah depth sensor 2MP. Dan paling bawah adalah kamera makro 2MP. Dan sebelum ke foto-fotonya, saya mau nunjukin UI kameranya karena fiturnya cukup banyak sob. Di atas jendela bidik ada pengaturan LED flash. Pengaturan fitur HDR. Pengaturan untuk menghidupkan fungsi AI atau kecerdasan buatan. Pintasan ke kamera makro. Pilihan filter-filter warna. Dan akses ke kamera setting. Di jendela bidik ada icon 1X yang kalau di tap akan otomatis jadi 2x digital zoom. Dan kalau di tap lagi akan pindah ke 0,6x zoom yang sebenarnya pindah ke kamera sudut lebar. Di bawah jendela bidik, kita bisa pilih mode kamera dengan cara digeser kayak gini. Ada mode slow-mo hingga 240 fps. Ada mode short video. Ada perekaman video hingga resolusi 4K. Ada mode foto. Ada mode 48MP Ultra HD. Ada mode portrait dengan tingkat blur latar yang bisa diatur hingga f1.0. Ada mode kamera malam. Ada mode panorama. Dan mode pro yang bisa kita atur manual focus shutter speed hingga 32 detik. ISO hingga 3200. Dan menariknya mode pro ini juga bisa untuk kamera sudut lebarnya. Dan ngomongin kamera 48MP. Saya saranin untuk pakai mode auto aja. Nggak perlu aktifin mode 48MP. Kenapa? Karena ukuran filenya 3x lipat lebih besar daripada yang mode auto. Selain itu juga, kualitasnya juga nggak jauh lebih bagus dari mode auto. Yang cuma 12MP aja. Kalau nggak percaya, buktiin aja sendiri. Oke, kira-kira gini nih. Hasil tangkapan kamera belakang dari Redmi Note 8. Untuk foto-foto kamera sudut lebarnya cakep sob. Distorsi lensa nggak terlalu merusak hasil foto. Dan kualitasnya, kalau di kondisi terang, nyaris bagus sama tangkapan kamera utama. Untuk kamera utamanya juga hasilnya tajam, jernih dengan tone warna yang cenderung natural. Warna merahnya jadi berasa agak over gitu. Tapi overall masih acceptable dan masih oke banget untuk kelas harga setara. Dan untuk portrait mode-nya, outstanding sih untuk kelas harga setara. Termasuk rapi banget kalau saya bilang. Keren banget. Sementara untuk mode malamnya hasilnya kayak gini. Objek-objek lampu bisa terlihat lebih detail dan keren sih. Kalau saya bilang. Dengan tone warna yang nggak terlalu ngepok. Kalau kamera Macro-nya juga detail banget sob. Jauh lebih baik dari kamera utama. Ya kalau untuk foto-foto objek jarang dekat. Yang penting kondisinya terang ya sob. Ya di sektor fotografi sih udah keren. Tapi kalau untuk di sektor videografi, ada yang kurang serak sih menurut saya. Karena untuk videografi kamera depannya belum ada stabilisasi, belum ada EIS. Tapi kalau untuk kamera belakangnya, udah cukup nyakap. Udah cukup stabil. Gini nih hasil video rekaman dari kamera Redmi Note 8. Nah inilah saya rekaman video dari kamera depannya Redmi Note 8. Kalau saya lihat ya masih agak bergetar ya untuk kamera depannya. Karena kayaknya emang di kamera depan belum ada stabilisasi EIS. Tapi kalau untuk kamera belakangnya. Kayak gini sob. Nah gini nih hasil rekaman video dari kamera belakangnya Redmi Note 8. Bukan yang Pro ya. Ini Redmi Note 8 biasa. Ini saya sambil jalan. Jalannya juga gak santai ya. Jalannya agak cepat. Dan kita coba buat lari ya. Hari ini kita lari. Ya walaupun larinya gak sprint. Tapi ini larinya lumayan kencang bergoyang. Dan disini lagi banyak angin. Jadi ada suara angin. Ya wajar ya. Kalau gak ada suara angin berarti. Untuk peredam suaranya lebih bagus. Tapi ini kayaknya sih suara anginnya kencang. Karena peredaman suaranya masih kurang kalau menurut saya. Dan secara keseluruhan sih saya udah suka banget sama HP-nya orang sukses ini. Redmi Note 8. Ya walaupun ada beberapa kekurangan yang kurang serakti-hati. Kayak kamera selfie-nya belum ada stabilisasi. Cuttingan port charger dan grill speaker yang tajam. Dan ada sedikit delay di sidik jari. Tapi udah bikin puas banget sih secara keseluruhan. Itu pendapat saya. Gimana pendapat kamu? Coba deh komentar. Oke segitu dulu aja videonya. Terima kasih udah nonton. Akhir video saya Kridap. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax